Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak ustadz hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Yes! As-Sanabil bersama Al-Quran Tahfiz mudah, indah, berkah Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran hadith Yaitu pelajaran yang ke-6, hukum bacaan izhar dan ikhfa Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Hukum bacaan izhar dan ikhfa Setiap Muslim wajib menaruh perhatian yang besar terhadap Al-Quran Mengapa demikian? Ya, karena Al-Quran sebagai penuman hidup umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari Perhatian terhadap Al-Quran diwujudkan dengan rajin membaca, menghafal, dan mempelajari tafsir Al-Quran Bagi umat Muslim yang telah rajin membaca Al-Quran Allah telah menjanjikan baginya pahala yang besar Dinaikkan derajatnya, diberi kemenangan di dunia dan akhirat Nah, tentu kita semua menginginkannya Untuk itu, marilah kita mewajibkan diri untuk rajin mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh Dengan cara belajar membacanya secara baik dan benar atau tartil Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Belajar ilmu Tajwid merupakan fardu kifayah Orang yang belajar Al-Quran harus belajar ilmu Tajwid agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya Dalam belajar ilmu Tajwid, kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin Nun sukun adalah nun yang bertanda sukun Sedangkan tanwin adalah bunyi nun sukun pada setiap akhir kata yang dilambangkan An, in, dan un Pada pelajaran ini, kalian akan belajar bacaan izhar khalqi dan ikhpa hakiki A. Bacaan izhar khalqi Menurut bahasa, izhar berarti jelas atau terang Menurut istilah, izhar berarti mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa mendengung Bacaan izhar terjadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar Huruf izhar ada enam, yaitu Hamzah, Ha, Kho, Ain, Goin, dan Ha Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut, bunyi nun sukun atau tanwin harus dibaca jelas Keenam huruf tersebut dinamakan huruf khalqi karena makhretnya ditenggorokan Karena termasuk huruf khalqi, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf ini disebut izhar khalqi Contoh bacaan izhar khalqi tanwin Hasidin Iza, tanwin bertemu dengan Hamzah Salamun Hiya, tanwin bertemu dengan Ha Jannatin Aliyatin, tanwin bertemu dengan Ain Ataan Hisaban, tanwin bertemu dengan Ha Ajrun Gairu Mamnun, tanwin bertemu dengan Goin Zarratin Khairan, tanwin bertemu dengan Ha Contoh bacaan izhar khalqi nun sukun Man Amana, nun sukun bertemu dengan Hamzah In Hua, nun sukun bertemu dengan Ha An Amta, nun sukun bertemu dengan Ain Min Hasibin, nun sukun bertemu dengan Ha Min Khalaqin, nun sukun bertemu dengan Ha Min Gairi, nun sukun bertemu dengan Goin B, bacaan ikhfa hakiki Ikhfa berarti samar Maksudnya bunyi nun sukun atau tanwin samar-samar antara izhar dan irkom Ikhfa hakiki terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu Ta, sa, jim, dal, zal, zay, sin, shin, sot, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf Cara membacanya adalah antara bunyi izhar dan irgom dengan sangaw di hidung Anjang dengung itu satu alif atau dua ketukan Contoh bacaan ikhfa hakiki Kalimat, mil tahtiha, keterangan, nun sukun bertemu dengan huruf ta Ma al sa jajan, tanwin bertemu dengan huruf sa Al jainakum, nun sukun bertemu dengan huruf jim Mil zalika, nun sukun bertemu dengan huruf zal Innal insana, nun sukun bertemu dengan huruf sin Azabu syadidun, tanwin bertemu dengan huruf sin Aumal salihina, tanwin bertemu dengan huruf sot Bacaan ikhfa dibagi menjadi tiga yaitu ikhfa aba'at, akrab, dan awsat Yang pertama ikhfa aba'at berarti ikhfa yang jauh sengawnya Ikhfa ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qob atau kaf Contoh kalimat, mil qob lihim, keterangan, nun sukun bertemu dengan huruf qob Mil qasin, nun sukun bertemu dengan huruf kaf Yang kedua ikhfa akrab berarti ikhfa yang dekat dengan sengawnya Ikhfa ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf to, dal atau ta Contoh kalimat, yang tahuna, keterangan, nun sukun bertemu dengan huruf ta Andadan, nun sukun bertemu dengan huruf dal Yantiku, nun sukun bertemu dengan huruf ta Jannatin tajiri, nun sukun bertemu dengan huruf ta Mimma indafiqin, nun sukun bertemu dengan huruf dal Lahmantarian, nun sukun bertemu dengan huruf ta Yang ketiga ikhfa awsad berarti ikhfa yang pertengahan sengawnya Bunyinya berada di antara ikhfa aba'at dan ikhfa akrab Ikhfa ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dal Contoh kalimat, al-salatihim, keterangan, nun sukun bertemu dengan huruf sat Malzalladzi, nun sukun bertemu dengan huruf zal Malja'a, nun sukun bertemu dengan huruf jim Andaiqin, nun sukun bertemu dengan huruf dot Malzulima, nun sukun bertemu dengan huruf za Milfaufikum, nun sukun bertemu dengan huruf fa Azwazal, salasatan, tanwin bertemu dengan huruf sa Kemudian saya menerapkan bacaan Izzar Halki dan Ikhfah Hakiki dalam ayat Al-Quran Setelah mempelajari hukum bacaan Izzar Halki dan Ikhfah Hakiki Sudahkah kalian memahaminya? Mari kita praktekkan hukum bacaan Izzar Halki dan Ikhfah Hakiki dalam surah Al-Bajinah berikut ini Surah Al-Bajinah berikut ini Surah Al-Bajinah berikut ini Surah Al-Bajinah berikut ini ذَلِكَ لِمَنْ خَشْيَا رَبَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Mahfuzat Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat Alhamdulillahirrobbil alamin Nah anak-anak untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai disini dulu Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!